Hai Assalamualaikum, kali ini kita mau mewarnai tema ramadhan Nah udah kita siapkan gambarnya, sekarang kita ambil spidol hitam ya Nah jangan lupa sediakan juga roll atau penggaris untuk pola-pola tertentu Nah jadi sebelumnya udah kita gambar atau kita sketch dengan pinsil dulu ya Tapi gak usah terlalu tebal Nah selanjutnya kita gunakan spidol hitam atau tinta hitam untuk mempertebal garis yang sudah di sketch tadi Nah gambarnya sesuai tema kita ya, yaitu tema ramadhan Nah selanjutnya kita tinggal pertebal garisnya atau pertebal sketchannya dengan menggunakan spidol hitam Disini saya menggunakan spidol kecil merek snowman ya Nah ikuti terus pola-pola yang sudah kita buat Seperti yang saya lakukan ini Nah disini saya menggambar 2 orang anak kecil, laki-laki dan perempuan berpakaian muslim Dengan raut wajah yang bahagia karena menyambut bulan ramadhan Untuk mempertebal garis ini termasuk hal penting ya dalam mewarnai Nah jadi jangan ragu-ragu untuk menarik garisnya dengan tegas Supaya hasil gambarnya juga lebih bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sudah selesai proses penebalan garis tadi Kita lanjutkan dengan proses pewarnaan ya Nah disini kita gunakan warna yang paling muda dulu Saya menggunakan warna biru muda Nah warna selanjutnya yang kita gunakan adalah warna biru Yang dia lebih tua daripada warna yang sebelumnya Nah jadi dalam proses pewarnaan ini kita harus menggunakan gradasi ya Agar gambar lebih bagus dan menarik Untuk menghasilkan gradasi warna yang bagus Kita membutuhkan beberapa warna ya Mulai dari yang paling muda hingga warna yang paling tua Terima kasih telah menonton! Nah disini sudah mulai kelihatan ya Gradasi warnanya yang paling atas itu warna muda Semakin ke bawah semakin warna yang gelap atau warna tua Nah biasakan ya dalam menggambar apapun Kita selesaikan dulu untuk pewarnaan backgroundnya Supaya bentuk atau objeknya lebih terlihat dan lebih rapi dalam pengerjaannya Terima kasih telah menonton! 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 nah sekarang kita mau mewarnai bagian kulit wajahnya ya jadi pilih warna yang mudah sesuai dengan warna kulit atau warna yang lebih terang ya selamat menikmati 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 selamat menikmati